Jajaran Satreskrim Polres Kutai Kartanegara, Kukar, bersama Pol Dakaltim dan Polresta Samarinda, serta Polsek Tenggarong Seberang menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan berinisial N. Diketahui, jasad perempuan tersebut ditemukan di kilometer 6 jalur Poros Tenggarong-Samarinda, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar pada Sabtu, 3 Agustus 2024, sore. Di konfirmasi Tribun Kaltim.co, Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman melalui Kasat Reskrim AKP Jody Rahman, membenarkan perihal penangkapan tersebut. Terduga pelaku adalah pria berinisial AI, seorang sopir truk. Ia ditangkap saat hendak melarikan diri ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulteng, dengan menggunakan kapal laut. Ia benar sudah tertangkap semalam di balik papan. Pelaku diamankan di pelabuhan Semayang saat hendak menuju Morowali, ucapnya, Senin, 5 Agustus 2024. Jody mengatakan, terduga pelaku saat ini berada di Mapolres Kukar untuk dimintai keterangan. Berdasarkan pengakuan awal, terduga pelaku merupakan orang dekat dari korban berinisial N. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk mengembangkan hubungan, hingga latar belakang serta motif dugaan pembunuhan tersebut. Nanti sore lebih jelasnya dalam rilis bersama Kapolres Kukar, kata Jody. Sementara, identitas mayat perempuan ditemukan di Jalan Poros Tenggarong Samarinda, Kutai Kartanegara, terungkap. Korban perempuan berinisial N merupakan warga Samarinda. Kapolsek Tenggarong seberang Ibtu Raimond Juliano William menuturkan, mayat perempuan tersebut merupakan seorang ibu rumah tangga atau IRT dari kota Tepian. Inisialnya N, warga Samarinda. Tinggal di kawasan Jalan Siraj Salman, Samarinda dan memiliki dua orang anak, katanya, Minggu, 4 Agustus 2024. Raimond mengatakan, perempuan tersebut telah dicari oleh pihak keluarga sejak pergi dari rumah. Rekan sejawatnya berinisial R juga mengaku kehilangan kontak sejak Jumat, 2 Agustus 2024. Saat dievakuasi oleh pihak kepolisian, ditemukan kunci mobil korban. Saat dilakukan pengecekan, mobil korban tersebut ternyata berada di rumah korban. Sedangkan korban meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Di dekat lokasi penemuan jenazah, maupun di rumah korban tidak ditemukan sepeda motor milik korban tersebut. Polres Kukar kini juga bekerja sama dengan pihak Polresta Samarinda untuk melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut.